Nah, ini siapa berani beli satu kantong ini, ada isinya yang dua kantong isinya tarung, yang dua kantong lagi isinya surban. Siapa berani beli tujuh hari sholat tahajud, dua rokaat saja murah-murahan, obral. Rokaat pertama surah Yasin, yang sudah pernah jangan dulu, yang belum dulu, gantian. Ya, yang dulu sudah belum, udah-udah, kok belum, belum. Rokaat pertama surah Yasin, rokaat kedua surah Arahman. Nah, ini. Tujuh hari, obral murah-murahan, ya, ya, berani. Ya, semoga umurnya sampai tujuh hari, dan setelah tujuh hari, iya, sampai jamin umur kita lewat malam ini. Ya, semoga Allah sampaikan sepanjang umur, ya, sehat, dan khusnur, bertima. Setelah tujuh hari, iya, ini udah ahli tahajud, ya, kita cuma memperkuat saja, nebeng sama dia, ya. Mau sarung atau mau ambil gini. Iya, 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 tujuh hari luna, berkah-berkah, ya, pakai benji. 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 Oke, tujuh hari luna. Mau sarung atau mau mutubat. Tumpat. Warif, manis. Ya, yang maju. Ya. Ponte sudah duduk dulu. Duduknya jauh sangat-sangat. Ponte sudah, sudah ganti ya, ganti ya. Nah, bom. Omok-omok. Nah, satu lagi. Depan-depan curva. Ya, cuma dua rokaat. Murah-murahan, oblah. Cuma dua rokaat, ya. Itu terbaik. Tunggu. Selagi bersedia masih ada. Rokat kedua. Ya, kan ini semua sudah biasa soal sahaja. Nah, baik. Ya, jadi turun rokaat pertama, apa? Rokat kedua. Ya, kan ini semua sudah biasa soal sahaja. Jadi saling memberi, memberi semangat, karena rahmat, Allah. Ya, cuma begitu saja, bukan ngajarin. Mereka sudah. Dan ini barang-barang ini, ya. Rahmat dari Allah. Semua jamaah, dan kita hanya ia kanak budua, ia kanak. Nah, memperkuat. Ada kita orang darwah macam-macam ini. Ini rizki dari Allah, Al-Fatih semangat kelewatan saja. Ya, yang lainnya, ya. Sudah, sudah, sudah. Ini enggak dilayani, enggak dilayani. Enggak boleh begitu. Sudah satu kali cukup. Yang belum siapa, belum. Berapa, berapa, berapa raksolatnya? Enggak, ini yang ini untuk beli ini berapa? Dua. Nah, berarti kalau biasa 8 roka, lebih bagus lagi. Alhamdulillah, ya. Diberkai Allah. Kita dan seluruh jamaah doain. Kita semua supaya Allah bebaskan dari riak, dari sombong, dari tetebur. Supaya kita semua diampuni dosa-dosanya. Ishayah melalui Allah SWT. Dan khusus, 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 khusus. Dan jangan saya kenjali ini terakhir. Enggak ada kelihatan. Ya. Nah, ini. Ini tongkat tersebutnya Rasulullah. Ya. Ini. Ini mau dilelang gak? Enggak. Enggak. Enggak usah, ya. Enggak boleh. Ini, ini. Cuma satu-satunya. Nanti lain kali, Ishayah. Ini kan tongkat sunah. Sunah. Kalau misalnya dilelang, bukan berarti tongkatnya ini ada apa? Enggak ada. Ini cuma sunahnya Rasulullah. Yang paling penting kan kita bertakwa kepada Allah. Ini cuma penyemangat saja. Enggak ada apa-apa. Tongkatnya. Kalau pas bakar hati, kurang kayu, bisa dibakar. Enggak apa-apa. Ya. Cuma mungkin sayang. Tongkatnya bagus. Enggak ada apa-apa. Jadi, enggak boleh siapapun juga itu kultus kepada benda-benda. Azabin amali syaitan. Enggak boleh. Benda apapun juga itu dikultuskan. Enggak boleh. Iyak anak budua. Iyak anak. Iyak anak. Iyak. 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 Hanya kepada Allah kita mengerti dan memohon. Tasbih semua itu. Tasbih itu cuma saranan untuk berjikir. Menghitung. Yang dikirnya banyak. Yang dikirnya sedikit mungkin 33. Dikirnya panjang. Cukup dengan garing. Tasbih kalau dikirnya ribuan. Takut lupa pakai tasbih. Tapi hatinya kan ke Allah. Bukan ke tasbih tersebut. Dan seseorang yang pegang tongkat. Kan bukan berarti dia ada sesuatu dengan tongkat. Itu enggak ada. Ini sunahnya Rasulullah. Hatinya tetap kepada Allah. Iyak anak budua. Iyak anak. Perbuatan musrik itu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Barang siapa menyukurkan Allah. Tempatnya paling pantas hanya di neraka jahannan. Bahkan seseorang yang pergi ke dukun. Dia baru melangkahkan kakinya ke rumah si dukun itu. Empat puluh hari ibadahnya enggak diterima oleh Allah. Dan dia meninggal dalam keadaan musrik. Menyekutukan Allah. Enggak diperiksa lagi. Sudah dilenpar dia ke neraka. Itu dosa paling besar. Jadi semua benda-benda. Tongkat, tasbih, hat. Apapun. Enggak boleh di hati kita. Ya, di hati kita cuma ada Allah dan Rasulullah. Nah, itu harus diingat-ingat. Di tongkat. Hayuk nenang tongkat. Itu cuma penyemangan saja. Benar, enggak ada apa-apa. Ini bikin saya kok kain biasa saja. Kenapa saya bikin ini sunahnya Rasulullah? Kenapa ini memperkuat ibadah gunanya banyak. Lalu kenapa belakangan dibikin lebih banyak? Karena beberapa waktu yang lalu ada haba, itu ada kia, ikramat, ditusuk sama orang gila. Jadi, mesti menghidupkan tongkatnya Rasulullah. Jadi, orang gila sebelum nusuk, pentung dulu. Begitu, kan? Di antara kegunaannya, benar enggak? Iya. Iya. Jangan-jangan dipikirin ini buat mata anda. Enggak ada, betul. Enggak ada. Sungguh enggak ada. Ini cuma kayu biasa. Dibikinnya biasa saja. Dilegak-legok begitu saja. Digosok sama daun pisang kering supaya mengkilat. Cuma begitu saja. Wallahi. Demi Allah. Ini enggak ada apa-apanya. Cuma sunah Rasul. Jadi, jamaah yang menerima tongkat. Atau menerima tasbih. Jangan sekali-kali hatinya terpohol kepada benda tersebut. Enggak boleh. Musyri. Itu cuma sunah. Pegang saja. Gunanya tadi untuk bela diri. Ada darurat. Ada binatang buah. Dan lain sebagainya. Ada kaki lagi sakit. Bisa membantu. Begini mudah-mudahan kita siadrol. Ya. Di malam hari. Di mana-mana kita jalan. Pakai tongkat. Ada orang jahat. Bisa membantu. Membela. Iya. Gunanya itu. Gunanya Rasul. Enggak ada lebih dari itu. Dan kalau benda-benda itu. Semua benda dipakai berjikir. Mengingat Allah benda itu senang juga. Di mana tempat di situ dipakai jikir. Mengingat Allah tempat itu barokah. Bukankah dulu ada bisa. Di jaman Rasulullah SAW. Pohon kurma yang sudah kering. Biasa dipakai bersandar oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang berkutbah. Kutbah Jumat. Lalu berapa saat kemudian dibikin dengan mikro. Benda tersebut. Enggak dipakai lagi. Nangis. Ketika sholat Jumat ditelusuri. Ternyata suaranya dari pohon yang sudah mati. Itu nangis. Lalu ditanya. Kenapa menangis? Dia sedih. Karena biasanya dipakai khutbah. Dan bersandar jasa suci Rasulullah SAW. Nah kalau yang benar-benar kita pakai itu. Kasbih. Beruntung itu kayu. Dilewati kalimat. La ilah. Ha illallah. La ilah. Ha illallah. Ataupun sulawat. Yang hebat siapa? Kita atau bacaannya? Bacaannya. Yang membaca itu beruntung. La ilah. Ha illallah. Barang siapa berjikir. Mendawamkan. La ilah. La ilah Allah Muhammad Rasulullah. La ilah Allah Muhammad Rasulullah. Dia subuh-subuh khusuk. Artinya hanya kepada Allah. Jika ada harimau marah. Dekat penggantian ini kepada dia. Harimau marah. Orang itu jikir di tengah hutan. Dia lagi khusuk mengingat Allah. Harimau itu gak akan berani mendekati dia. Apalagi menerka. Karena kalimat suci. La ilah. Bukan karena orang itu yang hebat. Tapi karena. Kalimat suci. La ilah. Jangan sekali-sekali. Jadi kita. Terpleset kepada hal yang demikian. Merasa hebat. Gak ada yang hebat. Satu bahasa saja. Satu fikir. Alhamdulillah. Irohbil alamin. Segala puji yang di dalam semesta ini. Hanya pantas lagi. Selain Allah. Ada yang pantas dipuji gak? Gak ada. Kalau seseorang beramal. Apakah dia hebat? Tidak. Misalnya. Siak dia beramal. Bagi-bagi ini dan itu. Dia harus hati-hati. Lentak tolong sama Allah. Supaya dia tidak terjelitir kepada Ria. Karena Allah bukakan hatinya untuk beramal. Allah sediakan rizkinya untuk diamalkan. Allah sediakan orang yang menerima. Dia harus bersyukur kepada Allah. Dan mohon kepada Allah diselamatkan dari Ria. Semoga kita diselamatkan dari Ria. Dari sombong. Dari tekembur. Insya. Untuk yang berikutnya tanggal 30 itu. Satu julijah. Insya Allah kesediakan makan lagi. Dan diharapkan biasanya kan jamaah semua kuasa. Satu julijah itu hari pas. Berkepatan hari komis. Insya Allah nanti kita sediakan makan lagi untuk buka kuasa. Insya Allah semoga umur kita dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa-dosa kita yang banyak. Diahmuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibadah kita yang sedikit. Sudah sedikit banyak kurangnya. Semoga diridahi oleh Allah. Karena rahmat Allah. Semoga jamanah semua yang hadir. Dan seluruh keluarga kita disayang oleh Allah. Yang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang punya hajat. Allah kuburkan hajatnya. Dimudahkan semua urutannya dunia akhirat. Diberkaskan umurnya. Setiap umur, setiap belahan nafas. Kita mengingat Allah.